Sidang lanjutan kematian Putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Senin 19 Agustus 2024. Sidang kali ini menghadirkan tiga saksi ahli, yaitu Dr. Farah Kauro, ahli forensik dari RS Polri, Albert C. Sutanto, pelatih Renang Tim Indonesia, dan Heri Prianto, ahli digital forensik dari Polri. Sidang berfokus pada pemeriksaan rekaman CCTV yang menjadi bukti kunci dalam kasus ini. Mengingat pentingnya rekaman CCTV tersebut, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur memutuskan agar sidang digelar secara tertutup. Itu sudah ada di persidangan, dia ada hak untuk apa, cuman jelas lah, kalau misalnya teman-teman udah pernah halasi TV-nya, ya gimana? Jadi semakin lu kesel lagi gak sih, jadi putar jamnya? Pasti, pasti, pasti. Kesel, mual, ngomong. Tadi ayah juga sempat nangis? Ya, ayah nangis juga. Ayah nangis mungkin lu dengar faktor saksian Dr. Farah itu? Ya, karena kan dikasih itu kan emang digelaskan kan banyak ganggang di tubuhnya, karena banyaknya frekuensi penekanan dalam air, kedalamannya juga, yang dipicu juga oleh zat-zat kini yang dalam air itu. Kalau gue sih emang udah bertanggung udah ngebaca statement dari awal, pas waktu di KD Fumasnya, sama KD Fumasnya, sama Adi Ari, jadi untuk sekarang sih kayak, ya kan ini selebih HP aja kan ini jelasin. Tapi kalau tadi ngeliat sedikit lagi, jadi flashback lagi, Tamara juga nangis, gue juga ngeliatnya juga mual lagi gitu kan. Ya, intinya, ini sih, tadi di CCTV itu udah jelasin. Kalau terdakwa, terdakwa sendiri, membantah apa, Gio? Pemila apa, pemilaannya? Gak boleh, karena ini kan ahli. Kalau ahli itu gak boleh ada bantahan dari terdakwa, pemilaan yang pasti dari PH, kalau misalnya karena ahli, ini pendapatnya ahli, mereka yang sudah ekspert, jadinya gak boleh ada bantahan dari CNT. Ya, serdakwa ini. Apalagi, gimana sih lo ngeredam emosi sendiri? Bisa meredam, caranya gitu untuk meredam emosi. Ya, gue sebagai warga negara yang baik, gue gak boleh kayak, gak bisa. Apalagi, gue dulu kuliah hukum juga gak, gue harus-harus keterhukum. Jadi gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.